Benteng Spellwitch Benteng Spellwitch merupakan sebuah bangunan yang menggambarkan simbol kekuasaan kolonialisme Belanda. Luas wilayah Benteng Spellwitch kurang lebih 2 hektare. Benteng Spellwitch yang didirikan pada masa Sultan Banten ke-8 yaitu Sultan Abu Nasar Abdul Kohar dirancang oleh arsitek Hendrik Lukazun Kardil. Asal usul nama benteng tersebut diambil dari nama gubernur VOC yaitu Cornelis Janzun Spellman. Benteng Spellwitch dibangun oleh penjajah Belanda pada abad ke-17 sebagai bagian dari sistem pertahanan mereka di wilayah Banten. Banten ini berfungsi sebagai markas militer serta pusat kontrol perdagangan di Selat Sunda. Benteng Spellwitch Selamat datang di Benteng Spellwitch Benteng 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 kerutuhan puing-puingnya saja bentukannya seperti ini ini benteng benteng pertahanan karena di ujung sana itu sudah lautan dan kalau dipikir-pikir benteng ini dibikin pasti untuk pertahanan kerajaan Kesultanan Banten di zaman itu untuk melihat kalau ada kapal asing ataupun orang asing yang datang ke wilayah Kesultanan Banten bentuknya seperti ini sepertinya tidak banyak bangunan ruangan-ruangan yang dibikin cuma sayang banget terlepas pemerintahnya daerahnya ataupun masyarakat sekitarnya ini kan termasuk situs sejarah ya tidak perlu ditambahin gawang gawang sepak bola disitu ini kan walaupun tidak permanen bisa dilepas tapi tetep lah zaman dulu sudah ada gawang seperti ini nah kita akan naik atas kita boleh lihat disini ya ditemanin sama es teh manis jadi walaupun panas kita bisa menyitari benteng spellwitch dengan dingin kenapa panas suhunya kenapa aku lewat sini coba ini kan sempit dan tinggi jatuh assalamualaikum oh my god oke ya namanya juga benteng kan pasti bentuknya kayak gini dicatur juga benteng gini bentuknya harusnya disana itu langsung lautan lepas tuh gak keliatan ya karena siri berjalannya waktu pasti lautan juga surut yang harusnya ini langsung lautan atau gimana tapi sekarang udah gak ada lagi lautan udah jauh kayak gini penampakannya gak beda jauh dengan kerajaan kraton surosoan tadi bentuknya bersama gak gak tau ya ini videonya bakalan banyak noise nya karena angin disini lumayan kencang dan panas jadi semoga kedengeran nih suaranya karena aku gak pake mic disitu ini kayak ada sisa bangunan yang berbentuk bulat dan lebih tinggi tonjolannya gak tau ini sumur di jaman dahulu atau granit atau tungku tempat pembakaran atau sumur tapi ini dibentuk sih maksudnya emang ditutup gini berarti di bawah sini ada sesuatu kalau digali bisa aja videonya lebih tinggi lagi tonjolannya gak tau kita udah di posisi seberang dari benteng sana tadi kesini jadi semoga keliatan ya ini laut loh belakang ini laut gak keliatan terus aku lain sama aja sebenernya karena ya tadi aku bilang darat dataran nya lautnya udah korok bukan korok sih ya menyusut jadi pantauan dari benteng spellwich itu kemungkinan dari sini dia menuju ke arah sana nah bentuknya kayak gini spellwich dan disini juga mungkin disini tempat salah satu buat naik turunnya jadi prajurit-prajurit ada dari sini bisa ngeliat ke arah lautan di sebelah sana yang mungkin di jaman itu lautannya masih sangat dekat kesini ya nah sesuatu yang lumayan menarik juga ini sama seperti yang di gerbang masuknya kerajaan kraton surosoan ini juga ada yang setengah lingkaran yang kita udah berada di atasnya nih atas bangunan ya kita gak tau dalamnya apa keliatan gak sih gak keliatan keliatan gak gak keliatan dan aku takut oh my god ada 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 sesuatu itu di bawahnya ada tanah di atas fiksi kita berada di atasnya nih atas bangunan ya misalnya dari sini oh iya bener ada terowangannya keliatan gak nah terowangnya kayak gini nih makanya disitu ada pintu keliatan gak disitu ada pintu pintu itu yang paling bawah di atas sini nih iya iya oh iya Allah tuh iya disini mah kosong berarti disini juga ada sesuatu dong di bawahnya harusnya tuh kan dia ini kayak labirin gitu kayaknya terowongan bawah tanah bawah gitu tuh dari tempat tadi tuh langsung ke sini tembusannya bentuknya kayak gini benteng bener jadi di sebelah sini yang kita lihat di atas tadi ada labirin terowongan-terowongan yang bisa jalur-jalurnya itu masuknya dari sini tuh keliatan gak udah assalamualaikum jadi bentuknya kayak gini gak tahu di zaman dulu itu manusianya tidak terlalu tinggi tapi kalau ngelihat dari rendahnya terowongan ini ini hanya sekitar 185 cm gak tahu tapi ya kalau tanah bawah ini posisinya itu bawah lagi harusnya kita gak tahu karena orang-orang zaman dulu kan tinggi-tinggi infonya gak tahu sih kayak gini ya dalamnya ya masuknya dari sini harusnya tuh masuk kalian muter-muter cuman mungkin kayaknya pernah dibuka tapi tidak untuk umum untuk para arkeologi ataupun pemerintahan yang mengurusi tentang situs-situs bersejarah seperti ini sampai jumpa